Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sekarang saya telah berada di stasiun Jakarta Kota tujuan kita ini adalah untuk berjalan-jalan atau melihat-lihat di kota tua yang katanya cukup asik yuk ikuti perjalanan kita pada sore hari ini oke jadi disini seperti pemandangan yang kita lihat dari kejauhan itu ada berbunyi netherland netherland handel tah bahasanya coba kita jengok dulu wow stasiun banderai keren keren berbunyi 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 terbuka kejauhan Wow keren teman-teman waktu sholat asar telah tiba dan saya beserta rombongan menuju masjid yang ada di kawasan stasiun kota stasiun Jakarta kota ini dan saya akan sholat di sini yaitu di Masjid Baitul Baitul Salam Masjid ini sangat luas dan bersih dan ya Alhamdulillah sholat asar telah tiba kini saya berjalan-jalan lagi di area ruang terbuka tapi bukan terbuka hijau dari lantainya semua batu-batu begitulah Oke selamat menyaksikan teman-temanku di sini bisa manteng keregana 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 Oke jadi di ruang terbuka ini sangat cocok untuk kita berjalan-jalan atau lebih tepatnya untuk melihat-lihat ke kiri dan ke kanan 54 keregana keregana 数 HP dekat stasiun Jakarta kota Coba kita lihat Wow sejauh itu masih dapat terpantau teman-teman hahaha keren Ok 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 Itu ada patung Kita lihat dulu patung itu apakah bisa dari sini Wow Patung itu nampak terasa lebih dekat kita akan lanjutkan lagi Ok 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 terbuka tapi tidak hijau temen-temennya Hai ini mungkin kalau malam ini lampu ini mungkin hidup ya Nah disitu terlihat dari dekat Wow saya kenanya ibu-ibu ini Selamat sore ibu-ibu ini dari mana ibu-ibu ini Oh ya Alhamdulillah kalau macam itu coba kita lihat dulu wain apa Wah ini bertuliskan pengunjung dilarang memegang duduk dan menaiki meriam Wow meriam Wow ada pentolnya nih jadi ada pentolnya wain Oh sayang di dalamnya ada bisa dipantau eh di dalamnya ini kalau bisa dipantau ini ada kaca ini coba kita bantu dulu wain ini ada pengurungan wain bisa dipantau oleh kamera bukan ya wain kita seberang kita seberang dulu Nah teman-teman jadi aku nih tak sendiri bersama channel YouTube juga youtuber dari Banyang Bonsai Bang Heng Bonsai Bang Heng ya Anda dapat mampir dan berikan like comment subscribe ya pada channel Bang Heng ya kita lanjutkan lagi keliling-keliling di lokasi lokasi kita lihat dulu wain ini kayak ada apa ini yang perlu itu kita baca dulu tulisannya itu tulisannya kita baca dulu nah ini Taman Patahila menurut sebuah lukisan yang dibuat oleh pegawai POC Johannes Rex di tengah lapangan terdapat sebuah air mancur berbentuk segi delapan yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat yang dibangun pada tahun 1743 dan dirubuhkan pada abad ke-19 dan seterusnya teman-teman baca sendiri kalau kita arahkan ke sana kamera kita ini akan tertulis gedung jasindu wow tuh kita akan lihat ke sana lagi disitu nampak ada sesuai tulisannya kantor gubernur mungkin kantor gubernur POC baik teman-teman teman-teman karena ada gangguan audio sama rekod di lokasi ini kita akan dengarkan sejarah kota tua berikut ini oh iya teman-teman kawasan wisata kota tua tak terlepas dari kisah sejarah di masa lampau secara nyata kita dapat melihat warisan bangunan yang ada di sekitar kota tua sejarah kota tua sejarah kota tua Jakarta berawal pada tahun 1526 dimana patahilla ditugaskan oleh kesultanan demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari kerajaan pajajaran setelah berhasil direbut oleh kesultanan demak akhirnya pelabuhan ini diganti namanya menjadi jayakarta kemudian di sekitar tahun 1619 pasukan POC yang berada di bawah komando jen peterzun kun menghancurkan jayakarta dan namanya pun diganti kembali menjadi batapia tahun 1935 wilayah batapia meluas hingga ke tepi barat sungai Ciliwung kemudian dirancang dengan bangunan gaya Belanda serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok yang ada lalu pada tahun 1650 setelah semua pembangunan selesai batapia dipungsikan sebagai kantor pusat POC di Hindia Timur selain itu kawasan batapia ini dijadikan juga sebagai pusat perdagangan di Asia dari ataupun juga ke luar negeri melalui jalur pelayaran bahkan dijuluki permata Asia dan ratu dari timur sejarah kota tua tak terhenti sampai disitu saja ketika era perang dunia kedua dimana masih berada di bawah penjajahan Jepang batapia berganti nama kembali menjadi Jakarta gubernur Ali Sadikin pada tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur menjadikan kota tua sebagai situs warisan dengan maksud untuk melindungi sejarah arsitektur dari kawasan tersebut saat ini kawasan kota tua menjadi sebuah destinasi wisata sejarah yang tidak membonsankan melainkan seru dan juga menyenangkan lokasi kota tua melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat secara administratif berada di Pinangsia Taman Sari Jakarta Barat oke teman-teman kini di era gubernur Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merepitalisasi kota tua Jakarta menjadi khusus jalur pedestrian kawasan rendah emisi tak hanya itu Anies pun mengubah nama kawasan menjadi Batapia proyek repitalisasi itu dikerjakan sudah lebih dari setahun repitalisasi membuat kawasan kota tua khusus digunakan untuk pejalan kaki dan sepeda jalan ketumbar dan jalan lada yang dulunya aspal kini diubah menjadi jalur pedestrian repitalisasi kawasan kota tua menghabiskan biaya 102 miliar anggaran repitalisasi bukan berasal dari APB DKI melainkan melalui skema surat persetujuan penunjukan penggunaan lokasi atau lahan SP3L dari tiga perusahaan jadi dilakukan konversi dari jalan yang semula untuk roda diubah menjadi jalan yang untuk kaki dan sepeda kawasan zona emisi rendah sudah diterapkan sejak Februari tahun lalu jadi sudah berjalan satu setengah tahun kota tua sebagai kawasan rendah emisi ini yang akan kita pertahankan terus kata Anies dalam sambutannya di acara pembukaan kembali kawasan kota tua dan groundbreaking CP202 MRT di kota tua Jakarta Sabtu 10 September 2022 Anies menyebut kawasan kota tua akan memberikan ruang bagi pejalan kaki dia berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan lintas waktu saat berkunjung ke kota tua di sisi lain kita juga menyaksikan dengan dibangun sebagai kawasan pejalan kaki yang luas sekali dan dengan jalur sepeda nantinya kita berharap warga datang kesini bisa menikmati perjalanan kota ini lintas waktu katanya hampir 400 tahun keberadaan tempat ini bangunan-bangunannya berusia cukup panjang jadi perjalanan ke sini adalah sebuah perjalanan merasakan masa lalu tetapi konsep-konsepnya yang modern Anies memberi nama baru kawasan kota tua Jakarta menjadi Batapia diketahui Batapia adalah nama kota Jakarta saat masih dikuasai kolonial Daniel Belanda jadi ini adalah pembukaan kembali kawasan kota tua Jakarta kawasan kota tua ini kita namai kawasan Batapia sebagaimana nama aslinya dulu ini adalah Batapia kata Anies di ruang terbuka ini sangat cocok untuk Anies menyebut kawasan kota tua kalau dirancang ulang menjadi kota masa depan menurutnya nama Batapia mencerminkan masa lalu tetapi dikemas sebagai kota modern masa depan kota ini kawasan ini disebut kota tua tapi kita rancang ulang sehingga kota tua ini menjadi kota masa depan namanya Batapia mencerminkan masa lalu tapi konsepnya mencerminkan kota modern masa depan itu yang sedang dibangun di tempat ini katanya oke teman-teman segitu dulu video kita pada kali ini vlog di kota tua ini sudah lama saya rencanakan karena melihat dan mendengar dari berbagai sumber kota tua atau Batapia ini wajiblah kita kunjungi saat berada di Jakarta dari kawasan kota tua Jakarta atau Batapia saya sudahi video ini dan kita berjumpa kembali pada video yang akan datang terima kasih anda telah berkunjung disini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati